Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berkukuh inginkan Sarwohandayani sebagai wakilnya. Ahok beralasan dibutuhkan orang yang berpengalaman di Pemprov DKI untuk bergerak cepat. Siapa wakil Gubernur Ahok hingga kini belum terjawab. Namun jika ditanya siapa yang diinginkan untuk menjadi wakilnya, Ahok dengan yakin menyebut nama Sarwohandayani. Nama Sarwohandayani juga sudah diajukan ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Stukarno Putri. Cuma saya berpikir kalau kita mau kerja lebih cepat harusnya memang pilih yang sudah pengalaman di DKI ya. Siapa tuh Pak? Ya kan? Ya saya sih sudah usulkan beberapa kali, saya memang ibu Sarwohandayani yang lebih cepat, lebih kerja, udah ngerti. Kita tinggal di bawah 3 tahun. Sarwohandayani merupakan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kini Sarwohandayani menjabat sebagai Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI. Menurut UU No.12 Tahun 2008, tentang pemerintah daerah, calon wagu pengganti diajukan oleh partai pengusung. PD Perjuangan mengusulkan nama Boy Sadikin. Ia adalah putra Gubernur DKI Jakarta ke-9, Ali Sadikin. Basuki Cahaya Purnama dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 19 November lalu di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Ahok mempunyai waktu 15 hari untuk menentukan siapa nama calon wakilnya. Itu artinya, Ahok mempunyai tenggat waktu hingga 6 Desember untuk menyerahkan nama calon wakil Gubernur. Pridanti Andari, Muhammad Qadhafi melaporkan untuk NEP.